Hari ini saya akan membawakan cerita tentang Yunus diperhentikan Pada suatu hari Tuhan memutus Yunus untuk kekotan India Tetapi Yunus sudah mengindahkannya Yunus melalui ke Tarsis Setelah itu ada wadah bisa terlalu awal kapal disana Wadah kapal disana menjemputkan Yunus ke dalam laut Setelah itu Tuhan mengirim ikan paus untuk menyelamatkan dia Ikan paus itu membawa Yunus ke kota India Setelah Yunus sampai disana Yunus berinjabannya tentang Tuhan Yesus Inti dari cerita ini adalah kita harus mengindahkan apa kata Tuhan Yesus Dan kita harus mengundang kepada Tuhan Yesus Sekian dan saya terima kasih Suara aku lembutkan Good morning my friends Good morning Miracle Sekarang saya akan bercerita tentang dua singa Ayat ini terdapat di Daniel 6 ayat 1 Pada suatu hari Tidak Bukat Desa menyuruh Dania untuk menyembah patunya Tapi Daniel tidak mau Lalu Tidak Bukat Desa membawa Dania ke dalam dua singa Di dalam dua singa itu Daniel bersantaku dan lalu berdoa kepada Tuhan Pada saat dia bukan Bukat Desa ingin membutuhkan Dania Dia masih hidup lalu Bukan Bukat Desa berkata begini Kenapa kamu masih hidup Dan dia berkata seperti ini Aku hanya minta pertolongan Tuhan Ide dari cerita ini Adalah kita harus minta tolong kepada Tuhan Kalau dalam kesusahan Karena Tuhan kunci dari jalan keluar Dalam kesusahan Sekali terima kasih Good morning my friends Good morning Ramu Dan ini saya akan menceritakan tentang Ananias dan Syafira Pada suatu hari Ananias dan Syafira berdua tanya Karena mereka menjadi kepada Tuhan Yang akan memberi semua Setahun mereka untuk penjualan mereka Dan pada suatu hari Ananias berkata pada Syafira Syafira untuk kita jual penjualan ini Jadi kita kasih setengah ke Tuhan dan kita kasih setengah untuk kita Dan Syafira pun ditujuk akan perkatan Ananias Dan pada suatu hari Ananias membawa setengah dari penjualannya Dan dia berkata kepada Ananias dan menaruh penjualan hasil setengahnya itu kepada Pertus Dan Pertus berkata kepada Ananias Ananias apa artikel sudah dikosai Apakah ini hanya setengah dari penjualan hasil tanah kaya dan Ananias dan Petrus pun berkata Apakah ini hanya setengah dari penjualan hasil tanah kaya dan Ananias dan setengahnya Dan Ananias mati Dan Syafira menunggu-menunggu Ananias Dan Ananias terlalu lama Syafira pun mengikuti ke Petrus Dan Petrus menanyakan ke Syafira Dan Apakah kau masih lebih dari Kau masih setengah dari hasil tanahmu Ya Apakah hati kalian itu sedar dikosai ibu Dan Syafira pun bilang tidak Dan Syafira Syafira pun mati Dan benerannya mati karena Mereka berjanji hasil tanah mereka semua itu akan diberikan kepada Iman Tapi Karena mereka Mereka Jadi kasih setengah ke Tuhan dan setengah untuk mereka Jadi pelajar untuk kita Kita Harus Masih Sembahan Jangan sekena Kita harus sedih dan setengah Dan kita Harus Harus Melupati janji kita Kepada Tuhan Dan kita Tidak boleh Langgar Bajar kita Cerita dari saya Sekian terima kasih Perang Terima kasih Nasa Sudah Seperti dan Pia Seperti Cara Terima kasih.